Zodiac Cancer bulan Oktober 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ramalan Zodiac Cancer Di bulan Oktober 2024 Nah seperti apa yang akan terjadi untuk Zodiac Cancer di bulan Oktober 2024 Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Di satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang akan terjadi untuk Zodiac Cancer di bulan Oktober 2024 Hal pertama yang bakal terjadi untuk Zodiac Cancer adalah bakal terjadi beberapa pencerahan yang cukup baik Yang akan kamu rasakan Memang ya oke lah ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi Ada masalah ini, ada masalah itu dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang tentu saja sampai dengan saat ini sedang dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga sedang berupaya untuk mencari jalan keluar Dari permasalahan-permasalahan yang kamu rasakan Tapi ya bersyukurnya adalah Di bulan Oktober 2024 Kamu juga berada dalam satu kondisi yang memang juga sedang melalui fase-fase yang cukup baik Artinya apa? Pada posisi yang terjadi Pada akhirnya nanti di bulan Oktober 2024 Kamu pun juga akan mampu untuk merasakan Adanya hal baik Dan juga merasakan adanya beberapa hal positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Satu persatu Masalah-masalah yang rumit Masalah-masalah yang berat yang ada Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya Itu sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan Sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Sehingga apakah Walaupun berjuang sendirian Tapi yang jelas Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Tapi yang memang kamu juga harus mewaspadai Dengan beberapa orang yang ada di sirkel Usaha dan juga pekerjaan kamu Walaupun memang juga setiap masalah ada solusinya Ada jalan keluarnya Tapi kamu juga harus hati-hati Dengan satu ataupun dua pihak Yang memang sepertinya juga akan terus berupaya Untuk mencari perkara Dan juga mencari Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu juga dalam satu fase Yang memang juga harus bisa untuk lebih Memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Karena apa? Kamu juga jangan terlalu mudah terprovokasi Dengan situasi-situasi yang terjadi Di dalam lingkungan sekitar kamu Karena ketika kamu terlalu mudah terprovokasi Dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa efek yang saya rasa juga tidak begitu baik Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Di poin berikutnya Memang kamu juga akan membuka pintu rezeki yang ada Di bulan Oktober 2024 Kenapa? Karena di bulan Oktober 2024 Suka tidak suka Memang kamu juga satu sisi harus mengakui Akan terjadi Banyak indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Ada pengeluaran inilah Ada pengeluaran itulah Dan juga ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi ya saya rasa memang dalam satu fase yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan Situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu Jangan sampai ada perkara Dan juga jangan sampai ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang dirasakan Memang juga dalam posisi yang harus bisa untuk lebih diperhatikan Karena memang dalam situasi yang terjadi saat ini pun Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan hal-hal baik yang terus-menerus terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi memang dalam kondisi saat ini pun Kamu juga tidak usah terlalu bimbang Tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan Karena apa? Rezeki kamu di bulan Oktober 2024 Ini juga akan sangat lancar sekali Sehingga tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu juga berada dalam satu fase yang harus bisa untuk lebih Memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Karena memang apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Sepertinya kamu pun juga dalam situasi yang memang juga dalam kondisi Rezeki yang baik-baik saja Tetapi memang kamu juga harus punya skala prioritas Di bulan Oktober 2024 ini Kenapa? Karena memang kalau kamu sudah memiliki skala prioritas Di bulan Oktober 2024 ini Tentu juga ini akan memberikan satu pengaruh yang baik Yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh Jadi kamu juga tidak usah terlalu cemas Ketika kamu bisa untuk memiliki prioritas Maka di bulan Oktober 2024 Kondisi keuangan kamu akan baik-baik saja Di fase awal memang bagi teman-teman cancer Bulan Oktober kamu juga akan bertemu Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Pesepermasalahan pengeluaran Pengeluaran untuk ini Pengeluaran untuk itu Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga wajib untuk bersyukur Karena masih ada kecukupan di minggu-minggu awal Bulan Oktober 2024 Tapi untuk sisi puncak Sisi puncak dari pengeluaran kamu itu Mungkin akan terjadi di pertengahan sampai dengan akhir Tapi kamu juga tidak usah takut Tidak usah khawatir Karena apa? Di pertengahan dan juga fase akhir Di bulan Oktober 2024 Disitulah kamu juga akan bisa untuk Mendapatkan situasi yang baik Dan juga akan mendapatkan situasi yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu secara menyeluruh Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Karena apa? Meskipun di fase pertengahan Dan juga di fase akhir Bulan Oktober 2024 Ada situasi Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi juga akan diimbangi Dengan posisi Keuangan yang cukup baik Diimbangi dengan posisi keuangan yang cukup Positif Yang akan terus menerus kamu rasakan Secara Keseluruhan Jadi ya memang dalam situasi yang kamu rasakan Kamu juga akan terus bisa untuk Bertemu Dengan segala hal baik yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan kemudian juga dalam posisi Hubungan asmara bagaimana? Secara posisi hubungan asmara Memang bisa dikatakan Kamu berada dalam satu fase Yang harus bisa untuk lebih Bersyukur Terkait dengan posisi hubungan asmara kamu Memang terkadang juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah ini Masalah itu Dengan pasangan Bagi yang sudah berumah tangga Tapi memang dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga harus bisa untuk Lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara Menyeluruh Kenapa? Karena memang dengan situasi yang kamu terima Dengan situasi yang kamu rasakan Kamu bisa untuk tetap menyikapi Segala sesuatu yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ketika semuanya bisa untuk kamu Sikapi dengan sebaik mungkin Tentu ini juga akan sangat Berpengaruh terkait dengan beberapa hal Yang terjadi Di dalam kondisi kamu Secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu cemas Dengan posisi rumah tangga kamu Tapi bagi yang belum berumah tangga Bagaimana Mas? Dengan yang belum berumah tangga Saya rasa kamu pun juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi yang ada saat ini Kenapa? Karena dengan situasi yang ada saat ini pun Kamu juga dalam kondisi yang memang pun Juga harus betul-betul mensyukuri Dengan segala hal baik yang ada Di dalam posisi diri kamu Tidak usah terlalu khawatir juga Bagi yang belum berumah tangga pun Kamu juga masih bisa untuk bertemu Dengan beberapa hal baik yang terjadi Di dalam posisi kamu secara menyeluruh Jadi kamu juga harus menghentikan Segala kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi Di dalam posisi hubungan asmara Karena apa? Memang kedewasaan kamu Kemudian juga pola pikir yang dewasa Tentu akan bisa menghindarkan Dari masalah-masalah yang terjadi Tetapi memang disini kamu juga harus berhati-hati Bagi kamu yang belum berumah tangga Tentu juga akan ada beberapa intervensi Dari beberapa pihak yang ada di sekitar kamu Nah ketika ada intervensi Dari beberapa pihak yang ada di sekitar kamu Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa problematika yang akan terjadi Di dalam posisi kamu secara menyeluruh Jadi saya rasa ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga Bagi teman-teman yang memiliki zodiac cancer Dan bagi yang single di bulan Oktober 2024 Saya rasa kamu pun juga akan bertemu Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Memang oke lah Akan ada masalah ini Akan ada masalah itu Dengan kesendirian kamu Tapi saya rasa kamu pun juga harus Bisa untuk tetap bersyukur Kenapa harus bersyukur? Karena memang dalam posisi yang terjadi Kamu akan terus bisa merasakan Adanya hal baik Dan juga akan terus bisa merasakan Adanya beberapa hal positif Yang ada di dalam kondisi kamu Secara keseluruhan Jadi ya kurang lebih seperti ini Untuk teman-teman cancer Di bulan Oktober 2024 Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh